Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya. Memperingati Hari Guru Nasional pada Kamis 25 November, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan kesejahteraan bagi guru. WAPRES mengatakan peran guru sangat besar untuk kemajuan bangsa, di mana selama ini guru dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Selama ini guru dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi jasa mereka sangat besar. Dalam siaran pers peringatan Hari Guru Nasional pada Kamis 25 November, Wakil Presiden K.I. Haji Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mesejahterakan guru. Hal ini dikarenakan peran guru yang sangat vital, bahkan tidak akan pernah tergantikan dalam menafigasi putra-putra bangsa di tengah berbagai tantangan kemajuan teknologi. Lebih lanjut, WAPRES menyampaikan, guru bukan hanya sekedar profesi, namun juga bakti mulia para pendidik untuk membentuk karakter, mengasah kemampuan dan mempersiapkan masa depan sebuah bangsa. Selama ini guru dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi jasa mereka sangat besar. Karena selain menjadi teladan dan suluh kehidupan, guru juga telah menjadi sumber kekuatan bagi kemajuan bangsa. Dalam momen peringatan Hari Guru Nasional, Wakil Presiden menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk para guru di atas dedikasi mendidik putra-putri bangsa. Adapun pada peringatan Hari Guru tahun ini, tema yang diusung oleh pemerintah yakni bergerak dengan hati pulikan pendidikan. Pemirsa Hari Guru Nasional tahun 2021 dan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-76 tahun diperingati di setiap sekolah yang ada di kota Tanggrang dengan melibatkan seluruh guru dan siswa. Dalam peringatan tahun ini, Dinas Pendidikan Kota Tanggrang memastikan kesejahteraan guru terjamin, khususnya bagi para guru honorer. Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021 dan Hari Jadi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI tingkat kota Tanggrang dilaksanakan serentak di setiap sekolah yang ada di kota Tanggrang pada Kamis 25 November. Dalam momen peringatan tahun ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanggrang yang juga Ketua PGRI Kota Tanggrang, Jamaludin memastikan kesejahteraan guru-guru di kota Tanggrang khususnya guru honorer baik di sekolah swasta maupun negeri. Untuk guru SMP negeri dijamin pemerintah kota Tanggrang melalui tunjangan guru honorer yang jumlahnya sebesar 3,8 juta rupiah per bulan. Sedangkan untuk guru swasta diberikan intensif dalam jumlah yang sama dengan guru honorer di sekolah negeri. Kota Tanggrang, guru-guru honorer ini kan sudah ini ya, Sudah guru-guru yang diayasan dapat insentif, guru-guru yang di sekolah negeri dapat THR, dan guru honorer saya rasa. Untuk guru tangan dibanding dengan daerah lain, kita lebih sejahtera dibanding dengan daerah lain. Pada momen Hari Guru Nasional saat ini, Kota Tanggrang, Bantan membutuhkan kehadiran guru-guru tambahan yang totalnya mencapai 3.400 guru. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Tanggrang, sudah ada 1.200 guru yang terjaring masuk dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.